Terima kasih telah menonton Tidak ada satu produk atau jasa pun yang bisa memuaskan semua pihak Saya ulangi, tidak ada satu produk atau jasa pun bahkan tidak termasuk tidak ada satu merek pun yang bisa memuaskan semua jenis konsumen Karena itu, kita harus memilih siapa target orang-orang utama tujuan kita Siapa orang yang ingin Anda jual? Siapa yang orang ingin Anda rangkul? Siapa yang menjadi target proyek ini? Ini yang akan kita pelajari di mata kuliah kedua ini Anda coba lihat, baik di presentasi yang bisa Anda dapatkan dari Binus Maya Ada beberapa cara untuk mengkategorikan konsumen Jadi, kita perlu kenali dulu konsumennya Orang-orang yang seperti apa yang Anda mau tujukan? Demografik, geografik, psikografis, dan biaya bioral Masing-masing penjelasan bisa Anda lihat lebih detail Tetapi secara sekilas, demografik itu adalah umumnya yang kita tahu Berdasarkan usia, berdasarkan latar belakang, berdasarkan pendidikan, berdasarkan serata ekonomi atau gender Sedangkan secara geografis, di mana lokasinya? Anda mungkin mengatakan bahwa internet bisnis bisa diakses dari mana saja Tetapi, apakah Anda bersedia menjalankan sebuah usaha jualan kaos yang disablon khusus Anda kirim ke Timbuktu, ke Amerika? Ya, tentu kalau bisnis Anda di Jakarta, Anda fokusnya di Jakarta Karena itu, secara geografis pun ada sekelompok orang saja yang Anda tuju Secara psikografis adalah bagaimana memanfaatkan pengkategorikan konsumen Berdasarkan pola pikir alam buah sadar mereka Umumnya ini dibentuk dari sejak mereka kecil Pola asu, lingkungan, dan sebagainya Jadi contoh, yang termasuk dalam psikografis adalah Seberapa penting, katakanlah misalnya Kesadaran akan penampilan diri bagi konsumen Ada konsumen yang mementingkan sekali penampilan dirinya Ada konsumen yang sangat narsis Ada konsumen yang tidak terlalu peduli Jadi, apa manfaatnya, contoh realnya Dalam pemanfaatan kategori konsumen seperti ini Anda mungkin pernah berjalan-jalan, contoh bagi Anda yang pria Berjalan-jalan di hypermarket Kemudian Anda lewati deretan sampu Barangkali sampu pentin Cocok sebenarnya untuk rambut Anda Anda pernah pakai dan merasa nyaman Tetapi pada saat perasaan Anda mengambilnya Di sebelah ada poster gede-gede Poster besar, poster marketing Ya, dari produk kompetitor Tulisannya, pria sejati tidak menggunakan sampu wanita Otomatis Anda menjadi ragu untuk mengambilnya Ya, ada sebagian konsumen yang akan lebih memilih produk kompetitor tersebut Yang dijual dirancang khusus bagi pria Padahal jika Anda perhatikan, kandungannya barangkali sama persis Ya, hanya packaging-nya Bagaimana ini contoh nyata Perusahaan atau merek Memanfaatkan, mengeksploitasi secara psikografis Kelompok konsumen tertentu yang mementingkan pengakuan Ingin diakui sebagai pria sejati Ya, atau dengan memakai produk ini Mereka menjadi lebih majo misalnya Nah, ini adalah salah satu contoh Mengapa penting kategori seperti ini Secara behavioral adalah Pembagian berdasarkan kebiasaan konsumen Belum melakukan satu hal Contoh, bagaimana konsumen Kalau mau membeli sebuah mobil bekas Ada sekelompok konsumen yang diperbentuk karena kebiasaan Karena mungkin pengetahuan dari teman-teman Oh, yang diperhatikan adalah bodi luarnya Apakah ada lecet dan sebagainya Ada konsumen yang terbiasa memperhatikan mesinnya Jeroan dalamnya Ada konsumen yang lebih memperhatikan masalah histori perawatannya Ya, apakah secara berkala pun terdapat dokumen bahwa telah diservis di bengkel dan sebagainya Macam-macam Itu behavior Berikutnya yang Anda harus buat adalah Setelah Anda tahu siapa kelompok konsumen yang Anda tuju Gali lebih dalam Benar-benar bagaimana kebiasaan mereka Katakanlah Anda tujukan kepada sekelompok ibu-ibu generasi muda Nah, Anda bisa lihat di slide presentasi Anda Kita membagi konsumen, memetakan konsumen ke dalam beberapa dimensi Untuk contoh yang paling sederhana cukup dua dimensi Yang Anda anggap penting Dalam contoh yang saya sajikan adalah Sebuah proyek untuk Katakanlah targetnya ibu-ibu generasi muda Dimensi yang digunakan adalah dimensi umur, usia Dan keterlibatan internet Apakah mereka terbiasa menggunakan internet atau tidak Nah, ibu-ibu yang berada di sisi kuadran kanan atas Adalah mereka yang berusia muda Dan sangat terlibat dengan penggunaan internet Ibu-ibu yang berada di sisi kiri bawah Adalah mereka yang usianya sudah tua Barangkali nenek Anda Dan juga bertanya-tanya Waduh, buat apa internet dalam hidup saya? Atau binatang apa? Jadi, Anda bisa memetakan beberapa jenis wanita Atau beberapa jenis ibu-ibu ke dalam kuadran tersebut Nah, siapa target Anda? Anda tentukan di sana Lalu, Anda juga bisa menentukan Gunakan cara yang sama Cara matrix ini Untuk memposisikan sebuah merek Ataupun produk Terhadap kompetitor Anda bisa petakan Kompetitor saya ada di mana? Saya sendiri ada di mana? Siapa yang head-to-head? Yang berada di kuadran yang sama Berkompetisi langsung Setelah Anda tahu persis Siapa yang Anda tuju Bagaimana kompetitor Anda Terakhir adalah Anda harus menggali lebih dalam Kebiasaan-kebiasaan orang yang Anda tuju tersebut Contoh Ibu generasi muda yang aks internet tadi Mereka itu hobinya apa? Barangkali nongkrong di cafe bersama teman-temannya Ikut keanggotaan pusat kemugaran Gym Mereka tidak bisa masak sendiri Tetapi setidaknya Kalau yang berbelanja Mereka yang menentukan Yang masak mungkin pembantu Macam-macam Apa kebiasaan mereka? Apa yang values yang penting buat mereka? Oh, mereka sering mengupdate status Facebook, jaring sosial, Twitter Jadi kalau anaknya nangis Mereka bukannya langsung lari ke anaknya Tapi update dulu Waduh, anak gue nangis Lalu update status baru lari ke sana Nah, kelompok-kelompok orang seperti ini Anda benar-benar kenalin persis Sehingga, kenapa penting? Agar nanti Anda bisa membuat fitur Apa yang bermanfaat buat orang-orang Dengan hobi seperti ini? Apa yang bermanfaat Yang berasa bernilai Buat orang-orang yang punya kebiasaan seperti ini? Jadi kita kenalin mereka dengan lebih dalam Untuk lebih detail Silahkan Anda pelajari kembali Materi hands out Anda Lalu Anda survei di internet Mengenai bagaimana Anda menentukan posisinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!